Hati-hati teman-teman jangan lakukan ini di rumah jika tidak profesional ya Nah itu kepalanya teman-teman Oke teman-teman Katanya ada bayawak nih Nih bayawaknya nyasar disini gengs Mana nih ketinggalan Bikin tengah Kok bisa nemu bayawak ya di kandang Disini kandang ini aneh sekali Kemarin ada ular Sekarang ada bayawak disini Bener-bener aneh ya Padahal gak diternak nih Tapi bayawaknya disini Nganggal malas ya Hah Gimana ya waknya Di payahan Udah di payahan Ciri kadal Oke teman-teman katanya Bayawaknya segede kadal Aduh segede kadal lagi Ukurannya sebesar kadal Hati-hati teman-teman Jangan lakukan ini di rumah jika tidak profesional ya Ini adegan berbahaya Ini bersama Bang Anas si Petualang Bang Anas Petualang ini Bawang pular ya Dia suka nangkap-nangkap pular Dan juga hewan-hewan liar lainnya Oke dimanakah bayawaknya Gimana teman-teman Ada bayawaknya Selesai ini bersembunyi dibalik kenteng-kenteng ini teman-teman gimana kah ya berada dan enggak ada kemana biar lari semua kemana dia kabur eh saya bantuin temen-temen karena biawaknya pintar banget nyumputnya ternyata di dalam lubang ada lubang temen-temen mana mana buntutnya masuk ke dalam lubang ada temen-temen ternyata ada di dalam lubang oke kita buka pelan-pelan lagi ya oke eksekutor eksekutor eksekusi Bang Anas Bang Anas Petualang mana ya oh itu temen-temen ternyata ada tuh tuh kepalanya ya nah itu dia anak biawaknya oke benang mah dan dapat ekornya temen-temen ya ekornya tuh udah kelihatan ekornya mungkin disini ada sarangnya ya telurnya nah itu kepalanya temen-temen hahaha dan dapat ini bersama paman anas akhirnya strike temen-temen temen-temen dan dapat biawak berukuran sekitar 20 cm kepala sampai ekornya dan ini nanti akan dipiara di biara dulu makanannya apa biasanya biawak kayak gini bancet kasih makan katak ya temen-temen katak sawah oke jadi sekian saja videonya jadi saya mau peresin dulu nih kentengnya karena udah dapat biawaknya nanti kita lanjut di kandang ya biawaknya saya taruh di kandang dulu oke nah agar aman ya agar aman nggak mengganggu merpati oh ternyata di habis makan temen-temen nggak tahu oh makan katak temen-temen dan dia muntah tuh dikeluarin lagi kataknya tuh dia muntah temen-temen kataknya dikeluarin lagi ternyata dihabis makan kataknya kenapa kami tangkap karena takut nantinya bakal membahayakan merpati ya karena teman saya ini punya merpati kolong dan rawatan takutnya mengganggu merpati atau bahkan membunuh merpatinya ya nantinya jadi kami putuskan untuk mengeksekusinya dan menangkapnya ya nanti kalau ada yang mau beli mungkin akan dijual sama abang anas ya dan nampaknya ini ini ininya seperti muntah dia ngeluarin katak kenapa ya stress apakah tadi karena lagi makan terganggu mungkin tuh kataknya ee itunya tuh bewaknya ngeluarin kataknya kalau bisa dilihat temen-temen kita bantu untuk keluarin mungkin dia maboknya atau nyangsang kalau bahasa Sundanya nyangsang itu apa ya nyangkut nyangkut temen-temen nggak sampai ketelan mungkin kataknya kebedaan nggak bisa tertalan ini antara dia mau nelan atau mau ngeluarin lagi ya udah temen-temen kayaknya mau dimakan ya temen-temen kataknya ya mau ditelan lagi jadi hampir mirip seperti ular ya dia makannya kayak gitu sedikit-sedikit masukin dan nampaknya yaitunya moralnya longganya itu betelan lagi temen-temen buat yang suka reptil mungkin nanti bisa di order ya di link di bawah di deskripsi untung Arya atau Sikmalaya bisa order oke jadi kurang lebih seperti itu video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya temen-temen pastikan channel ini semakin berkembang oke salam satu hobi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati